Ya, ucapan Roki Gerung yang dinilai menghina Presiden Jokowi memasuki babak baru. Barang Srim Polri kini mengambil alih laporan terhadap aktivis Roki Gerung dari sejumlah polda. Penyidik pun mulai mengusut dugaan tindak pidana penyebaran berita bohong. Selain itu pemirsa, Roki Gerung juga digugat ke pengadilan oleh advokat David M.L. Tobing lewat gugatan melalui pada tanggal 3 Agustus 2023 di PN Jakarta Selatan. Bisakah Roki Gerung digugat ke pengadilan pemirsa? Lantas bagaimana pula kasus yang juga tumpang tindih berada di Baris Srim Polri? Untuk pembahasannya telah bergabung bersama kami ada advokat David M.L. selaku penggugat dan juga ada pakar hukum pidana. Di sini sudah bergabung Prok Muzakir. Assalamualaikum, selamat petang Mbak Bapak semua. Waalaikumsalam, selamat petang Mas dan Mbak. Selamat petang Prof. Pertama saya ingin kepada David Tobing terlebih dahulu. Kenapa menggugat langsung ke pengadilan, bukan ke polisi? Ya, terima kasih. Jadi harus dibedakan antara laporan polisi dengan gugatan ke pengadilan. Kalau gugatan ke pengadilan itu adalah perdata, kalau ke polisi itu adalah pidana, namanya laporan. Jadi tidak ada yang namanya laporan ke pengadilan itu tidak ada. Tetapi gugatan ke pengadilan. Kenapa saya menggugat? Pertama, saya adalah advokat. Berdasarkan undang-undang advokat, saya atau advokat adalah penegak hukum yang setara kedudukannya dengan polisi, jaksa, dan hakim. Sehingga saya harus menjunjung tinggi hukum, menegakkan hukum. Sehingga saya menggugat, karena saya melihat di kasus strokigerung ini ada pelanggaran hukum. Hukumnya apa? Tadi sudah dibahas komprehensif, bagus sekali, infografis dari TV One. Dan selain itu adalah norma. Norma kepatutan, norma kesopanan, dan juga norma karena tidak menjaga ketertiban umum. Itu yang menjadikan alasan saya menggugat. Ya, bukankah untuk sebuah gugatan butuh legal standing-nya begitu dalam kaitannya ini? Legal standing Anda di sini terhadap Roki apa? Ya, saya sebutkan legal standing saya sebagai advokat. Di beberapa kasus saya menggugat juga diakui legal standing sebagai advokat. Dan selain sebagai advokat, saya juga warga negara Indonesia yang memang tugasnya tadi di dalam undang-undang dasar 45 kewajibannya adalah kedudukannya sama di depan hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Jadi itu dasar saya, legal standing saya. Dan menurut saya, saya bisa menggugat karena berdasarkan hukum acara perdata, setiap orang bisa menggugat di pengadilan di Indonesia. Oke, baik. Sekarang saya ingin ke Prof. Muzakir. Prof. Muzakir, kalau disampaikan oleh Pak David tadi bahwa ini ada legal standing-nya karena yang bersangkutan merupakan lawyer, kemudian juga ini adalah persoalan perdata. Nah, apakah ini wajar langsung menggugat seseorang yang sudah dilaporkan ke Barreskrim, kemudian digugat langsung ke sebuah pengadilan negeri? Ya, saya kira yang pertama menghargailah itu pandangan setiap warga negara. Kalau misalnya dia ingin mengelakukan gugatan, yaitu haknya masing-masing pribadi. Tapi kalau kita mencantolkan gugatan itu langsung pada Undang-Undang Dasar 45, kayaknya itu nggak boleh, atau nggak ada konstruksinya, kecuali kalau dia menguji terhadap satu Undang-Undang. Itu punya legal standing-nya ada. Tapi kalau menuduh seseorang melanggar Undang-Undang Dasar 45 itu tidak bisa, gitu. Yang paling memungkinkan pelanggaran Undang-Undang Dasar 45 itu dilakukan apabila Presiden melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar 45. Itu pun medianya adalah bukan di pengadilan, tapi lewat Majelis Permusatan Rakyat melalui DPR, gitu. Jadi, saya ingin sampaikan, bagaimana kalau 1365, KUH Perdata, dalam KUH Perdata itu, 1365 itu melakukan perbuatan melawan hukum. Pertanyaannya adalah, melawan hukum dalam konteks perdata, menimbulkan kerugian keperdataan. Nah, kalau menimbulkan kerugian keperdataan, syaratnya dia harus punya legal standing, dia secara direct itu adalah terugikan atau menderita kerugian disebabkan cara perbuatan yang dilakukan oleh Raky Gerung. Jadi, kalau itu, berarti dia harus memburikan. Ruginya apa kalau ada statement Raky Gerung seperti itu, gitu. Terhadap pribadi penggugat, gitu ya. Jadi, kalau legal standingnya nggak bisa dijelaskan posisinya, ya, menurut saya, ya, nggak bisa diterima lah gugatan itu. Secara hukum, nggak bisa diterima, gitu. Tapi, sudah masuk ada jadwal persidangan, tanggal 22, ini artinya apakah gugatan yang sudah diterima, lalu kemudian disidangkan, atau memang butuh pembuktian lagi di awal untuk kemudian dilanjutkan? Dan nanti kan di situ ada dialog yang pertama, pembukaannya kan itu, gugatannya dibacakan. Nanti hakim akan memeriksa di situ. Sebelum dia gugatan dibacakan, kan diperiksa saudara siapa, ada punya kedudukan apa, apa yang dirugikan, dan sebagainya, ya, nanti baru dibacakan. Kalau itu diterima, dibacakan. Kalau tidak, ya, ya, Anda tidak punya legal standing. Atau pada tahapan pertama, nanti kalau pihak yang tergugat mengajukan keberatan, karena dia tidak punya legal standing, ya, perkaranya bisa ditutup sampai bagian di situ. Tapi ini standar umum, ya, ini harus punya legal standing, dan kerugian itu, kerugian itu harus secara nyata bisa dibuktikan. Oke, baik. Ini gugatan dari Bung David tidak main-main. Tidak boleh menyampaikan pendapat di muka umum atau berbicara di area apapun, begitu selama seumur hidup. Apa dasarnya? Kalau bicara soal undang-undang dasar, begitu. Tapi di undang-undang dasar, saya juga melihat bahwa pasal 28A, ayat 3, menyebutkan bahwa setiap warga negara Indonesia punya kebebasan untuk bersyurikat, berkumpul, dan juga mengeluarkan pendapat. Apakah ini tidak kontradiktif? Pak David, nanti dijawab usaha jadah berikut. Kami kembali sesaat lagi.